Saya Nikian Pratiwi di seputar Bandung, Krayau Malam. Pebersa Wakil Wali Kota Bandung, Yanna Mulyana, inspeksi ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kelurahan Ranca Numpang, kejauhan gede bagi kota Bandung. Dalam inspeksinya, Wakil Wali Kota mendapati kerusakan struktur bangunan di sejumlah titik stadion. Sebagai tindak lanjut, Pemkot segera membentuk tim independen untuk mengkaji dan mengelusuri kerusakan di stadion tersebut. Didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dodi Ritwansyah, Wakil Wali Kota Bandung, Yanna Mulyana, inspeksi ke kantor M. Inspeksi ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api di Kelurahan Ranca Numpang, kejauhan gede bagi kota Bandung, Rabu Sore. Inspeksi ini merupakan tindak lanjut dari laporan mengenai dugaan kerusakan fasilitas di Stadion Kebanggaan Masyarakat Kota Bandung tersebut. Dalam inspeksinya, Wakil Wali Kota Bandung mendapatkan kerusakan struktur bangunan di sejumlah titik stadion. Kerusakan umumnya berupa retakan hingga amblasan tanah, terutama di bagian depan stadion. Menindak lanjuti hal ini, Pemerintah Kota Bandung segera membentuk tim independen untuk mengkaji dan menelusuri kerusakan fasilitas olahraga yang didanai APBD Kota Bandung sebesar 543 miliar rupiah tersebut. Kajian yang dihasilkan akan dijadikan pertimbangan pemerintah sebelum membuat keputusan. Informasi kerusakan di Stadion Kelora Bandung Lautan Api mengemuka, saat akan digelarnya pertandingan antara Persib melawan Persiwa dalam melanjutan babak 32 besar Piala Indonesia beberapa waktu lalu. Berdasar pada informasi tersebut, Kepolisian Resort Kota Besar Bandung tidak merekomendasikan pertandingan di Stadion GBLA.